Al-Fatihah 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 Wakunna bihi alimin Beda singkau subhanallah Bihi maring potensi Ibrahim Alimin paneka unding Tau singkau Lari kena banyak isharok Bahwa adanya perintah larangan janji dan ancaman Itu menunjukkan adanya kebebasan Adanya kebebasan memilih Berarti ada tuntutan tanggung jawab Menuntut tanggung jawab atas semua pilihan kita Maka dulu pernah saya sampaikan Pilihan kita di dunia Adalah gambaran nasib kita di akhirat Jadi kita memang harus pandai menggunakan kebebasan Memilih Kenapa ada kebebasan memilih? Sebab ada ujian Hidup ini ujian Jadi kita dilombak untuk bisa Meraih Apa kemauan penguji Allah subhanahu wa ta'ala Di sini kemutlakan kita mencari ilmu syariat Karena di dalam ilmu syariat yang diwahyukan oleh Allah Itu sudah sempurna Lengkap digambarkan oleh Allah Kemauan Allah Dari manusia seperti apa Jadi sangat menyesalkanlah di akhirat Manusia yang tidak mengaji syariat Ilmu memang banyak Tapi ilmu syariat jarang diajarkan Karena berbagai macam kepentingan dan alasan Orang tidak mendekati Quran Hadis Di samping kesalahan metode Sistem pendidikan di pasantren Anak didik yang masih kosong hatinya Pertama dikenalkan bukan ke Quran Hadis Tetapi Hasil analisa Dari para ulama Jadi kitab ulama yang didahulukan Itu berbalik Berbanding-berbalik Dengan di masa nabi Yang iman didahulukan sebelum Al-Quran Kata Salah seorang sahabat Jundabni Abdillah Kami di masa Rasulullah Mempelajari Liman lebih dulu Dikenalkan kepada Allah Tauhid lebih dulu Sebelum kami mempelajari Ilmu-ilmu kandungan Al-Quran Summa ta'allamna Al-Quran Fasdatna bihi imanah Kemudian kami mempelajari Ilmu kandungan Al-Quran Maka bertambah Bertambahlah keyakinan kami Terhadap Keimanan Bahwa ini dari Allah Maka kemudian Sikapnya Samikna wa atokna Beda dengan Yang kita jadi korban Sistem pendidikan Yang terbalik Dari ujung Ke pangkal Dari hilir Ke hulu Kita Kalau dulu Dari hulu Ke hilir Kadang-kadang Ini memang Disalahpahami Oleh sebagian Jangan belajar Di pondok sunnah Karena nanti Kamu bisa Konflik dengan Anaknya Ini anak-anak Kalau mondok Di pondok sunnah Sudah mulai berani Sama orang tua Pasal orang tua Disirik-sirikan Dibidah-bidahkan Ini kan Kesalahan persepsi Coba perhatian Ini jawabannya Idukole li'abihi Wa kaumihi Sewaktu Berkata Nabi Ibrahim Li'abihi Mareng Ayah Ibrahim Coba ini Apa ini keberanian Justru ini Menyelamatkan Wa kaumihi Dan kaum Ibrahim Mahadhi Tamasil Mapanika Penapa Dining Patung-patung Saya sempur Ada kan ingin Menyelamatkan Ayahnya Jadi dengan Biarkan Ayahnya Merokok Sampaikan Berhentilah Merokok Karena takut Kepada Allah Sebelum Berhenti Karena takut Terhadap Penyakit Seperti itu Jadi orang yang Menegur Keluarganya Merokok Karena hadisnya Jelas Mengandung Rokok itu Mengandung Elat-elat Homer Sama Seperti ini Ini Kesirikan Yang tidak ada Ampunannya Dari Allah Apa Patung-patung Yang kalian Alati Antum Laha Akifun Alati Teges Tuhan Tuhan Antum Sedining Sampian Sedajalah Mareng Lati Akifun Panik Meneku Di Ibadah Kondo Apa Jawaban Mereka Wajadna Aba Ana Laha Abidin Sama Seperti sekarang Dakwah Tauhid Manhad Salat Ketika Menyampaikan Kepada Masyarakat Pasti Jawaban Mereka Tradisional Agama Tradisional Tidak punya Jawaban Selain Bertaklit Kepada Leluhur Jadi Pelanggaran Tauhid Yang sudah Mapan Dan Merata Sekian Puluh Tahun Sulit Untuk Dicabut Dari Akarnya Apa Kata Mereka Kalu Pada Ngocak Pasir Kau Mihi Wajadna Ampon Nemuh Kami Sudah Menemukan Aba Anade Leluhur Leluhur Kami Lah Maring Alati Hadih Tamasil Patung Patung Abidin Panika Atau Bahala Menyembah Lambat Dia Cong Allah Allahu Akhbar Lambat Karena Umat Hurari Damai Aman Bersatu Ada Dakwah Yang Sedikit Sedikit Sirik Sedikit Sudah Komplir Di masyarakat Terjadi Pecah Belah Kandai Kan Padahal Ingat Persatuan Bisa Dalam Arti Negatif Bersatu Dalam Kesidikan Kebitahan Seperti Di Mekah Ketika Nabi Berdakwah Tapi Perpecahan Akibat Atau Sebab Dari Dakwah Tauhid Sangat Jelas Siapa Yang Ada Di Pihak Dalin Dalam Kebenaran Dan Siapa Yang Masih Bertahan Karena Mengikuti Yang Dulu Tanpa Dalin Seperti Ini Orang Jahidiyah Nabi Menghadapi Seperti Itu Kau Lah Jawab Nambar Hakim Lakot Kuntum Antum Wa Aba Ukum Fidula Lim Bim Sungguh Kalian Semua Antum Benda Taukid Bangkab Ayah Dan Kaum Wa Aba Hukum Dan Leluhur Leluhur Semua Dari Dulu Itu Fidulah Limobin Panika Dalam Penyimpangan Kesesatan Yang Nyata Ya Allah Oleh Kerana Itu Dalam Masalah Agama Jangan Merasa Khianat Terhadap Leluhur Agama Bukan Milik Nidik Moya Agama Dan Milik Allah Ini Nabi Ibrahim Jadi Kalau Masalah Agama Kita Harus Belajar Ilmu Pasti Kalau Di Sekolah Kan Ada Jurusan IPA Ada IPS Yang IPA Bisa Kedokteran Kenapa Yang Dipelajari Ilmu Pasti Ilmu Eksat Itu Bikinan Manusia Kalau Ini Pasti Bikinan Allah Ilmu Pasti Dalilnya Pasti Menggambarkan Kemauan Allah Katalog Praktiknya Pasti Seperti Itu Yang Dihendaki Oleh Allah Muhammad Bin Abdillah Sallallahu Sallam Jadi Kalau Dulu Mungkin Ashadu An La Ilah Ilallah Wa Ashadu An Ibrahim Rasulullah Ashadu An Lai Sampai Terakhir Ashadu An Lai Ashadu Muhammad Rasulullah Ini Ilmu Pasti Maka Kata Rasulullah Taraktukum Alal Baydha Lailuha Kanaharuha La Yazidu An Ha Ilaha Likun La Yazidu An Ha Ba Di Ilaha Likun Aw Khamakal Aku Tinggalkan Kalian Sahabat Dalam Kondisi Ajaran Sereat Sudah Lengkap Jilas Gamblang Alal Alal Baidha Putih Malamnya Bagikan Siang Tidak Ada Orang Yang Berpaling Dari Ilmu Yang Aku Tinggal Al-Quran Dan Hadis Setelah Aku Meninggal Dunia Kecuali Hanya Orang Yang Celaka 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 Satya Macem-macem Alasan Untuk Menghindar Dari Quran Hadis Belum Masa Lompat Lompat Katanya Tanpa Sanat Sanatnya Kemana Kan Sanatnya Ke Nabi Ini Datang Dari Nabi Langsung Nyambung Kemudian Karena Mereka Sudah Kehabisan Argumentasi Alasan Seperti Apa Kok Sepertinya Nabi Burohim Ini Apa Ya Memutuskan Mata Rantai Dari Warisan Leluhur Kalu Haji Tanah Bilhad Am Anta Minallah Bin Panapa Naka Aki Naka Aki Ibrahim Nade Kame Bil Hak Kimareng Syih Hak Ata Benda Buk Ngi Minallah Ibin Kemakin Main Main Sebab Tidak Pernah Aku Dengar Dak Seperti Ini Ajakan Seperti Kritikan Seperti Ini Dari Dulu Ini Tauhid Ada Nabi Ibrahim Balik Dining Pangir Sampian Sampian Seteja Panika Pencipta Langit Dan Bumi Tidak Ada Yang Mengaku Tuhan Tuhan Yang Lain Yang Diklim Sebagai Tuhan Agama Lain Yang Di Indonesia Ada Nama Agama Semua Tidak 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 Selain Dari Allah Yang Mengaku Menciptakan Langit Bumi Tuhan Kalian Adalah Pencipta Langit Dan Bumi panika pangeran petok langit petok umit saya kata Ibn Abdul Rahim atas ria atas yang dijelaskan tadi untuk kalian termasuk orang yang bertanggung jawab nyaksa engkau jadi mulai sikaini Nabi Ibrahim nakarlah daya, coba yukbiru ta'ala ankholidihi Ibrahim alaihissalam anahu atahu rusdahu minqoblu ngapurat di pasirah Allah ta'ala tentang kekasihna Allah titik dua, saya nama Ibrahim alaihissalam anahu da' sa'ungkuda Allah panika ampun maringaki Allah huda Ibrahim rusdahu da' petunjung Ibrahim bin qoblu sebelum jadi Nabi artinya bin surihi dari kecil Nabi Ibrahim memang sudah ada potensi tanggal Rasulullah kan salah buat tahanat menyepi sendiri kenapa masyarakat kok tidak beragama seperti ini padahal belum ada wahyu sudah menyendiri dia berpikir merenung saya dari dulu memang begini artinya kok banyak amalan-amalan di masyarakat tidak nyambung ke Nabi tapi dari dulu saya ahlu sunnah wal jumat banyak yang tidak kok tidak nyambung alhamahul haqqah walhujjata ala qawmihi alhamahul haqqah aparing ilham Allah huda Ibrahim alhaqqada sebender walhujjah bin hujjah hujjah apa ya argumentasi ala qawmihi menghadapi kaum Ibrahim bahkan Nabi Ibrahim pura-pura sakit ketika diajak maka Nengeri karena Mekar tidak tidak berlaku masa fatrah tidak berlaku masa fatrah di Mekar maka orang yang menyembah patung yang syirik walaupun sebelum Rasulullah Muhammad diangkat maka orang itu masuk ke dalam neraka karena di Mekar tidak pernah hilang agama tauhid termasuk warakabin na'fil banyak dalam sejarah disebutkan sembilan orang yang bertahan dalam tauhid ya cuma tidak sembahyang mungkin tidak sembahyang seperti kita tapi mereka tidak syirik tidak menyembah dia maka jangan diterapkan ayat sudah diutus kok Mekar berulang-ulang Nabi Ismail Nabi Ibrahim kan diutus Mekar Nabi Mosah Nabi Isa ada disana orang yang masih bertahan dengan agama terdahulu karena Nabi terakhir belum diutus namanya masafat transisi sekitar 579 tahun atau 600 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad masafat orang yang tidak sampai da'u tauhid ke tempat itu seperti di Indonesia mungkin itu yang telah akan diampuni tidak akan disiksa oleh Allah ini yang saya maksud panika sa'ungkuna Allah ta'ala panika ngapur raky pasir Allah ta'ala anna huda sa'ungkuna Allah panika ampun nabaring Allah ta'ala dan Ibrahim rusdahu petunjung Ibrahim min qoblu min qobli dalik ada dua artinya bisa min qoblu dalik sebelum diangkat jadi Nabi boleh saya menjaki min qoblu dalik sebelum Nabi Mosah sebelum Nabi Mosah Nabi Isa Nabi Muhammad kan sebelumnya tapi yang lebih kuat adalah sejak kecil sebelum diangkat jadi Nabi wakun nabihi alimin darikana wakana ahlan lidah dikiah yang perlu kita ambil pelajaran kami mengetahui kelayakan Ibrahim ayo kita akan tugas kita jadilah hamba Allah yang layak mengharap kepada Allah karena taat kalau sudah tahu taati saja apapun yang diberikan oleh Allah pasti itu yang terbaik jadilah hamba Allah yang layak mengharap kepada Allah karena taat dan layak diberi oleh Allah karena usaha dengan sebab pingin kaya sebab kaya apa pingin berilmu halim apa sebab jangan berdoa tanpa usaha dengan sebab salah bagaimana aduh ahlan lidah badai ibrahim ahlan panik kelayak lidah dikmarin rusdahu summa kola idkola liabiyu komih himah di tamasil latih antum lah akibun hadaw rusduh hari saya 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 bisa saya 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 orang tua, orang tua saya pakai patung, saya sempai saja. Handa warruzduh hada tining fiqaudhi ta'ala saja. Al bayan fiqaudhi ta'ala. Warruzduh panik kepatunjuk uti tuhu se'eparing Ibrahim hudak dadi, hudak ladi min suri dari kecilah Ibrahim. Al ingkaru, ingkar ala komi atas kaumah fi ibadat asnam idalim nyempa patung fiqaudhi fi min dunilah selain Allah. Kok Tuhan seperti itu kan dipikir-pikir. Masya Allah. Seperti diamannya. Ya Allah. Kok sampai merinding bangunan rasana ngatilak nangyutub orang atau web ekwapura Nabi Dawud. Padahal itu dalam sejarah tidak ada yang tahu tentang kuburan para Nabi kecuali Nabi Muhammad sejelas. Selain aja dalam kondisi duga-dugaan saja. Walaupun begitu tapi mengkeramatkan suatu guburan di dalam agama tidak ada. Karena sudah dipastikan memicu harapan bercambang kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sampai selok tertipu. Ben setiap nampak semua orang bisa menyaksikan. Hari orang yang selok fanatik ke Quran Hadis. Maka Rasulullah menggunakan kata. Lantadiluri. Kamu tidak akan pernah. Tidak akan tersesat. Tidak akan. Selamanya berarti. Delil fanatik ke Quran Hadis. Bukan menafsirkan. Tapi mengertikan maknanya saja. Nafsirnya perlu perangkat ilmu yang banyak kena. Hari sebenarnya salah fahami. فَقَوْلَهْ مَا هَذِيْتَ مَا سِلُّ اللَّةِ عَنْتُمْ لَهَا عَجِبُونَ مُؤْتَكِبُونَ عَلَىٰ إِبَادَتِهَا Tak keseneku ini sampian sederja atas ibadah asnam. Kau itu menahatim. Hari coba hari. مَرْحْ أَلِيُنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ كَمِنْ يَلْعَبُونَ بِشَتْرَنْ شَتْرَنْ جِيهِ Lebet. Bazir Sidina Ali. Ya. Berpapasan dengan kaum. يَلْعَبُونَ سِلْعَبُونَ بِشَتْرَنْ Maren. Main apa. Sekak. Catur. Termasuk kertu. Masih ada dua. Karena itu. Sudah lambang dari judi. Jangan main itu. Dan itu. Kamu konsentrasi. Dikerahkan untuk melupakan Allah. Coba. Catur. Berjam-jam untuk itu. Kan konsentrasi. Disedot pikiran kamu. Sengaja memang melupakan Allah. Ada masuk dengan ayat. وَمِنَ النَّاسِمَ يَشْتَرِيْ لَهُوَ الْحَدِثِ لِيُدِ اللَّا عَنْ سَبِلِيُّهِ Lakhwal hadis. Saya kucing musik di negeri. Hari. Ibu kubik sedina aliri. مَا هَدِهِ تَمَا سِلُلَّةِ أَنْتُمْ لَهَا أَكِفُونَ Kan takun saya feeling itu. Jadi waktu. Hilang sia-sia. لَا أَيَّمَسَ أَهَدُكُمْ جَمْرٌ حَتَّى يَدْفَأَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَيَّمَسَهَا Bani hadis cuma gambaran dari sahabat yang sudah dijamin masuk suarga. Sayyidina Ali. Yaitu tini nyentuh. Pasirah setelah itu nge-sampiyan di marda. Bara api. Sehingga padam. Apa? Bara api. Jemron. 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 Jemron lebih bagus. Laku ikan di ahad. Tanim beng nyentuh. Naku ahad hadakah syatron. Naku kertu saja kan? Naku marda sampai mati saja. Lebih bagus saja. Tanim beng kertu saja. Maka kok sampai kita jangan serupa dengan orang-orang yang dimusuh oleh Allah. Saya ingat saja. Kita memang harus Apa Memang harus dibisakan Kita harus benci kepada orang Yang memang dibenci oleh Allah Karena tidak taat Dan kita mencintai orang-orang Yang memang berpotensi layak Dicintai oleh Allah karena taatnya Seperti pakaian kita Niro Maka keng pakaian niro orang yang silau taat Kan sudah ada Gambarannya Jadi sesungguhnya Dakwa ini menyelamatkan Menyelamatkan Diri sendiri dari neraka Dengan menyelamatkan orang lain Dibad dakwa Mendakwa orang lain sebenarnya menyelamatkan diri kita Sebab dia kena ya Perintah itu kalau dibalik jadi larangan Larangan kalau dibalik menjadi perintah Jadi melakukan Perintah sama dengan meninggalkan larangan Meninggalkan larangan Sama nilainya dengan Melakukan perintah Jadi orang tidak solat Jadi orang tidak solat sedang melakukan larangan Dan pelanggaran tawhid Sirik dan bid'ah Pelanggaran tawhid Dalam kurung sirik dan bid'ah Area usul agama Tidak ada Di sini tidak ada Kompromi Dan tidak ada toleransi Harus bedakannya Jadi Nabi Ibrahim Kibur Menjalankan ini pokok agama Karena saking Iman Cuma cara penyampaian Kepada Pihak yang didakwai Ini yang perlu retorika Dari rumah kira saya Agak halus deh Cuma Penyampaian itu harus Karena Begitu kita membiarkan Apa Kemungkaran Apalagi Melanggar tawhid Usulia agama Kita sudah kompromi Berdosa Dan kita berpotensi Untuk Ibadah kita Tidak diterima oleh Allah Ini berdasarkan hadis Karena sirik Melecehkan Allah Bid'ah Membangkan perintahnya Berat-berat Tak kengdiri na'iman Nabi Ibrahim Maka ada sifat Allah Yang Reaksi Apa nyaman Ada aksi Ada reaksi Nunggu Aksi ghelu dari hamba Baru ada reaksi Dari Allah Coba celinga kiri Nang hadis kutsi Muslim 2675 Kalau Allah ta'ala Ida taqorrabu abdi Alaya Sibron Ida taqorrabu abdi Minni Sibron Taqorrabtu minhudirohan Kalau hamba Mendekat Kepada aku Lewat ketaatan Lewat ibadah Sejengkal Aku Mendekat kepada Sehasta Lebih Apa Lebih agresif Allah Saya kan nunggu Kalau hamba tidak mendekat Kami tidak mendekat Waita taqorrabu binni Dira Antara Taqorrabtu binhu Ba'an Kalau hamba mendekat Kepada aku Sehasta Aku mendekat Ke Sejeng Apa Ba'an Sedepah Reh Maka di ayat lain Wa'anama aku Hina dakaroni Aku Menyertai dia Ketika dia Mengingat Kepada aku Jadi Allah Ta'ala Nunggu ingatnya Hamba Berdikirnya Hamba Baru Menyertai Hamba Itu Berarti Itu Pangkingan Jangan kau Menunggu Pemberian Dari Allah Dengan Sikapmu Yang Negatif Atau Asyik Maka Da'awabil Hal itu Lebih Mengenak Daripada Da'awah Dengan Kata-kata Kehadiran Seorang Santri Adalah Dalil Untuk Orang Awam Kehadiran Santri Terutama Di Acara Bid'a Bid'a Itu Dalil Saya Santri Ustaz Hadir Saya Lagi Tambah Kuat Itu Jangan Disalahkan Kelak Di Alam Akhirat Kalau Allah Mengatakan Apa Ta'awano Alal Birri Wat Takwa Wa La Ta'awano Alal Ismi Wal Al Tolong Untuk Ketakwaan Kebaikan Jangan Tolong Dalam Dosa Dan Permosuha Kan Bisa Bisa Kalau Dibahasakan Lebih Baik Saya Melanggar Perintah Allah Daripada Hianat Kepada Guru Saya Subhanallah Padahal Sudah Jelas Tidak Boleh Ta'at Ditawar Tawar Menawar Tidak Ada Kalau Sudah Melanggar Kemaksiatan Kepada Allah Dan Itu Maksiat Iyakumumuh Desatil Kumuh Kalau Ta'atka Rasul Sama Dengan Persis Sama Dengan Ta'atka Allah Karena Yang Dilakukan Rasul Itu Adalah Gambaran Dari Kemauan Allah Seperti Itu Praktik Dari Ajaran Agamanya Seperti Muhammad Esa Kalu Wajad Na'aryah Aba Analaha Abidin Lam Yakun Lahum Hujatun Siwa Soni Aba Cimad Dolan Tade Lahum Panik Kandika Om Hujatun Panapa Alasan Hujat Panapa Argumentasi Selain Perbuatan Leluhur Kaum Yang Tersesat Melihat Dekola Lakot Kuntum Nabi Ibrahim Adhabu Lakot Kuntum Antum Wahabakum Fitul Alimubin Alkalamu Ma'abaikum Alladin Ikhtajat Tum Bisoni Ihim Kal Kalami Ma'akum Tidin Perkataan Menyampaikan Suatu Perkataan Berbicara Kepada Leluhur Kalian Tekesor Yang Bunya Ihtaj Ihtajatum Yang Berhujat Yang Berdalil Berdalih Kamu Bisoni Him Maring Perbuatan Alladina Aba Akum Hibur Kal Kalami Panik Kepada Bering Mujak Mak Pak Sama Cepada Tersesat Jadi Orang Dulu Yang Dianggap Tadi Sudah Masib Mapan Amalan Amalan Terdahulu Leluhur Kita Terdahulu Itu Tidak Punya Dasar Tidak Punya Dalil Andaikan Punya Dalil Kita Teruskan Saja Artinya Ketika Sekarang Anda Menyampaikan Dalil Quran Hadis Itu Namanya Dari Allah Sebagai Ukuran Ukur Yang Ada Di Masyarakat Koreksi Evaluasi Yang Masih Sesuai Kita Teruskan Yang Tidak Nyambung Tinggalkan Kan Dih Senyaman Ini Dari Allah Bukan Dari Muhammad Seolah Kan Dih Rasulullah Tidak Membuat Ajaran Hanya Menyampaikan man hasalah falamma sabhah ahlamahum wa dollala aba'ahum wahtakor alihatahum kalu saampona atatiya kifuduh apa ya agoblog goblokaki Ibrahim ahlamahum da akala kaum wa dollalah menyesatkan ya ini apa saampona nyasataki Nabi Ibrahim aba'ahum da leduhur kaum wahtakor menghina pasir Ibrahim da pengirana kaum kudubah mocha haji tanabil haqqih an'atmila la'ibin yakuluna aja wa pasir kaum hadalkalam asadiru angka takuluhu la'iban au mahikkan fihi fa'inna lam nasma bihi qoblaka lakan lo pernah ngidin ya Allah, dakwa tawqid man had salab ima turun ada lelamba tak keng setia wabiditi kritikan dia jadi kalau pa'i ca yang berdua pa'i itu apa duk padri padri tingin hadal kalam tingin panik kejabuan asadiru si muncul si datang angka dari sampian Ibrahim si ngeca'aki sampian huda ke kalam la'iban halai main-main ma'amin au mahikkan atau apa kaya khobar kanai buang kanala'iban au muhikkan atau bender fihi dalam kalam fa'inna kerna sangkuna kami panik kata'ngidin kami bihi mareng kalam koblaka sebelum sehidat ada ada wadaya Allah hari ya cari khusus da'umat muhammad la'idha buah kiri rasulullah innallah yab'asu lihadil ummah ala ra'asi kulli mi'ati sanatin hari coba pahami innallah yab'asu Allah akan memunculkan kan di masa nabi tidak ada cuma nabi akan memunculkan lihadil ummah untuk umat muhammad maka nasib umat terdahulu sampai sekarang jadi keluar dari tauhid karena tidak ada mujadid khusus umat muhammad ada mujadid tapi mujadidnya tidak diterima kan Allah akan membangkitkan untuk umat muhammad di setiap ujung seratus tahun mayujadidulaha dinahu mayujadidulaha dinaha orang yang akan mengembalikan keaslian agama kepada apa proporsinya setiap yang mengembalikan dengan dalil Quran hadis mengajak kita bertauhid kan hanya menhechalah tidak punya kepentingan dan menhechalah bukan aliran bukan golongan sebenarnya sendiri-sendiri bardak mengajak ke Allah tidak ada pengurusnya tidak ada kantornya tidak ada lambangnya beda dengan yang lain Muhammadiyah berdekantor ya berpengurus malah dari tingkat pusat sampai ranting NU demikian juga itu organisasi oleh karena itu saya memang sengaja melepaskan diri dari aliran golongan karena sangat berbahaya di awal jadi jam iya lalu pelan-pelan karena ego masing-masing akhirnya menjadi jemaah akhirnya hanya sebagai wadah perjuangan untuk li'i'la'i kalimat Allah akhirnya awalnya dari itu meningginkan agama Allah menuju tiga agama Islam akhirnya menjadi jemaah yaitu aliran keagamaan sampai akhirnya mewarnai golongan tertentu masjidnya beda praktik agamanya beda subhanallah maka di Al-Quran sudah diwanti-wanti walata kuno minal musrikin minal ladina farraku dinahum wakano syia'a kul hisbi bima ladai shim farihun kalian jangan seperti orang musrikin yaitu orang yang memecah bila agama mecah bila agama agama satu wakano syia'a mereka bergolong setiap kelompok merasa benar pada kelompoknya masing-masing kalau agama berdasarkan kelompok ini khawarid di luar kelompoknya salah dasarnya cuma aliran padahal aliran bikin sendiri sama dengan Islam Nusantara di akhirat pagi Islam Nusantara Islam Kalimantan Islam Malaysia kan lo boleh maka melokalkan agama Islam ini sama dengan apa memperkosa artinya menyempitkan tidak boleh Islam kafatan linas untuk semua manusia Nabi yang terakhir rahmatan lil'alami maka diki punya corak masing-masing seperti kibur corak ibadah NU beda corak ibadah Muhammadiyah beda orang akhirat keluar dari kelompoknya berat itu yang disebut dengan apa mengekang atau mengikat jadi orang untuk taat ikhlas kepada Allah hilang makanya cekah kibur walata kuno karena berbeda Islam tidak dituntut umatnya bersatu dalam furu'iyah beda paham beda pendapat sudah keniscayaan memang Allah menghendaki seperti itu itu waris yang diwarisan oleh para imam madhab tetapi Islam menuntut bersatu dalam dalil bersatu dalam manhad bukan dalam madhab bersatu dalam manhad ayo berpedoman kalian bihabdillah dengan yang menghubungan kita kepada Allah apa itu wahyu sekarang wahyu dua Quran hadis jangan berpisah maka itu pelajaran yang bisa kita ambil semua madhab darilnya merujuk ke Quran hadis cuma pendapat mereka beda-beda tidak apa-apa artinya perbedaan kita dalam dalam apa paham dan pendapat tidak mengeluarkan ukwa kita persatuan kita selama rukun Islam dan rukun imannya tetap sama jadi fanatik kalau ada speaker ada mahjid kalau apa jangan jadi orang mahjid di NU sama rukun iman apa rukun Islam apa nanti men Islam Nusantara tidak Islam Nusantara pantar ke Mesir atau Mekka kita berbaring Islam tidak 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 Islam Nusantara kan ada jadi kalau dalinnya sama seperti sholat Jumat sholat Jumat kemahina saja tetap terpad kelak kita pasti kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan pilihan kita di dalam dunia dan disaksikan oleh Nabi ini yang harus kita perhatikan tadi ilmu pasti dalinya harus pasti datang dari Allah praktik agamanya harus dari utusan Allah biarkanlah ketika di Rasulullah menjadi saksi kita lulus di pengadilan Allah amin Allahumma cok penatik kelompok cok golongan percuma ya setiap ingat ke ayat itu bayangkan sekarang kalau aku datangkan untuk tiap kelompok umat seorang Nabi sebagai saksi dan aku akan datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka dan remah kalau amalan kita bukan amalan yang pernah diajarkan Nabi diajarkan Nabi artinya dua pernah diamalkan Nabi atau disetujui Nabi 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 Terima kasih.